Kok saya harus diacungi senjata gitu kan Akhirnya karena Nahel ini kabur Kedua polisi ini merasa geram Dan salah satu dari polisi tersebut Berteriak, tembak katanya Nah polisi yang mengacungi senjata langsung Yo geng Tekan tombol subscribe geng Skrr Eyo what's good Welcome back to Kamar Jerry Oke beberapa hari ini Sedang heboh kerusuhan besar-besaran Yang ada di Perancis Nah ini membuktikan bahwa Negara kita kalau soal rusuh Nggak buruk-buruk amat Masih ada negara bule yang kalian bangga-banggain tuh Lebih gila lagi kalau soal kerusuhan Nah kerusuhan di Perancis ini Bener-bener chaos Sampai-sampai rumah wali kota aja tuh Bisa dibakar oleh massa Dan sekarang di Perancis itu Benar-benar lagi darurat-daruratnya geng Semua orang nggak aman untuk keluar Ke jalan-jalan raya atau ke perkotaan Karena sedang terjadi kerusuhan Serta penjarahan besar-besaran Apa penyebab dari kerusuhan ini? Dikabarkan ini bermula gara-gara Penembakan yang terjadi Terhadap seorang remaja Keturunan Aljazair Yang bernama Nahel Merzouk Dia meregang nyawa Setelah didor oleh Dua orang polisi Perancis Bagaimana kronologi selengkapnya Nah atas kejadian ini Langsung aja kita bahas Di permisi Peristiwa misteri Dari berbagai sisi Dari berbagai sisi Dari berbagai sisi Dari berbagai sisi Keturunan Alihair Kita bahas dulu nih ya background dari si korban yaitu Nahel Merzog ini Yang mana kasusnya ini sampai-sampai membuat seluruh Perancis heboh dan rusuh Nahel dia itu berumur 17 tahun Merupakan anak keturunan Aljazair dan Maroko Yang mana basisnya itu adalah negara muslim Dan wajah mereka ya kearap-arapan timur tengah Nahel ini merupakan anak tunggal Dia dibesarkan oleh seorang ibu tanpa ayah Ya ayahnya udah gak tau dimana Dan nama ibunya itu adalah Monia Mereka ini tinggal di lingkungan yang bernama Fuchs Pond Di Nanteri Kalau bahasa Perancisnya itu bacanya Nanter Nah karena kita orang Indonesia kita bacanya Nanteri aja ya geng Supaya lebih mudah Nah Nanteri ini berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Paris Nah jadi tidak terlalu jauh dari perkotaan Tapi bisa dikatakan itu merupakan lingkungan pinggiran Yang tergolong miskin dan isinya adalah orang-orang imigran Lalu nih geng si Nahel Morzok ini merupakan seorang mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi di daerah Suresnes Jadi tulisannya tuh Suresnes yang mana itu letaknya tidak jauh dari tempat tinggalnya dia Nah dan Nahel ini bercerita kepada ibunya kalau dia bercita-cita ingin menjadi seorang ahli kelistrikan Nahel juga terdaftar menjadi anggota klub rugby pirates of Natal selama 3 tahun lamanya Jadi dia ini adalah seorang atlet Nah lalu selain itu Nahel ini terdaftar menjadi bagian dari program integrasi untuk remaja yang memiliki kesulitan sekolah Ya lagi-lagi karena dia tinggal di lingkungan miskin udah gitu imigran gitu kan Nah otomatis dia harus mengikuti program pemerintah yang kayak gini Nah program tersebut dijalankan oleh sebuah yayasan yang bernama Ovali Sitoien Dan tujuannya adalah untuk melatih para remaja-remaja dengan cara magang di sebuah perusahaan Dan setelah menjalani magang atau pendidikan tersebut Nanti seterusnya dia bisa bekerja di perusahaan tersebut atau di pabrik tersebut Melalui program dari yayasan yang bernama Ovali Sitoien ini Karena dia terlahir di keluarga miskin terus imigran juga Dia ini harus banting tulang untuk membantu kecukupan makan keluarganya Nah jadinya dia bekerja sebagai supir jasa pengiriman makanan Atau driver catering lah gitu Nah jadinya karena memang sibuk kerja Terus juga backgroundnya dia ini ya bisa disebut Dia ini memang remaja yang masih senang main gitu ya Akhirnya pendidikan dan kuliahnya dia itu agak sedikit berantakan Dia sering bolos, dia jarang masuk kuliah gitu Namun untuk hubungan sosial dia dengan warga di kota tempat dia tinggal Yaitu Nantek atau Nantere tadi Itu cukup baik Jadi warga tidak ada yang membenci dia Warga cukup mengenal dia disana Dan dia cukup disayangi lah di lingkungannya Lalu ketua dari yayasan Ovali Sitoien yaitu yang bernama Jeff Puch Koreksi gue kalau salah nih ya Jadi dia bilang kalau Nahel ini adalah seorang remaja yang memiliki keinginan yang kuat Dan dia juga jago untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan secara sosial Dia cukup profesional Walaupun dia adalah seorang remaja yang senang main, nakal gitu Tapi dia bukan tipikal yang remaja rusak gitu loh Yang hobi pakai narkoba, berhubungan dengan kriminal Yang mana sebenarnya di Perancis untuk isu seperti ini cukup banyak terjadi pada remaja disana Nah tapi Nahel tidak terlibat di dalam hal-hal seperti itu Untuk catatan kriminal sendiri Nahel ini gak ada gitu Gak pernah terlibat lah di dalam hal-hal yang cukup kelewatan lah Tapi untuk para polisi itu cukup mengenal Nahel Dia ini dikabarkan sudah sampai 5 kali diperiksa oleh pihak kepolisian Kenapa? Apakah karena tindakan kejahatan? Padahal kan dia catatan kriminalnya gak ada nih Tapi kok sampai 5 kali diperiksa oleh polisi Dan itu terjadi semenjak tahun 2021 Ternyata kabarnya memang di Perancis itu terjadi yang namanya rasisme Nahel sebagai anak imigren yang berwajah Arab Berparas Arab dan beragama Islam Itu sangat-sangat menjadi target di Perancis sana Dan sering sekali menjadi target polisi Dan mereka sering diintimidasi lah begitu Dan mereka-mereka ini sering sekali dianggap Tidak mau bekerja sama atau tidak mau mengikuti aturan Yang mana di dalam istilah Perancisnya Tulisannya tuh kayak gini Bacanya itu Refus Optoperi Tulisannya ya Refus de Optomperir gitu ya Nah itu artinya Tidak mau bekerja sama Tidak mau mengikuti aturan Ya kalau dipikir-pikir Itu selayaknya remaja di negara manapun kayaknya ya Jiwa berontaknya, emosinya Mengekspresikan jiwa bebasnya itu masih sangat tinggi Nah namun hal tersebut lah yang mengantarkan Nahel sampai 5 kali berurusan dengan polisi Ya karena mau kesalahan atau pelanggaran sekecil apapun Dia akan dianggap melakukan kejahatan berat Atau melakukan tindakan yang di luar batas Karena itu tadi, rasisme yang ada di sana gitu kan Dan bahkan kabar terakhirnya adalah Nahel ini pada bulan Juni 2023 silam Itu sempat berurusan dengan polisi Sampai-sampai dia itu dimasukkan ke dalam tahanan Karena kasus refus optempere tadi Agak susah nih ngebacanya Jadi karena kasus tidak mengikuti aturan tersebut Dia itu sampai dimasukkan ke penjara Dan rencananya akan diadili Di persidangan remaja pada bulan September Sampai pada akhirnya Belum sempat diadili Dia harus mengalami tragedi yang amat menyedihkan Yaitu dieksekusi oleh dua polisi Nah nanti kita di belakang bakal bercerita nih Koronologinya gimana sih? Apa yang dilakukan oleh Nahel ini Sehingga dia harus meregang nyawa Oke sekarang kita masuk ke kronologi kejadian Oke kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni tahun 2023 Yang dimana di saat itu Nahel ini sedang mengemudikan mobil Mercedes AMG Berwarna kuning bersama dengan dua orang temannya yang lain Mobil yang dikendarai oleh Nahel dan kedua temannya itu Melanggar lalu lintas dengan melaju di jalur bus Kalau di Indonesia tuh kayak masuk ke jalur busway gitu geng Akhirnya pelanggaran tersebut dilihat oleh polisi Dan pihak kepolisian pun mencoba memberhentikan Nahel dan teman-temannya ini Sambil menyalahkan sirine mobil Dan di saat itu mereka hampir saja diberhentikan di salah satu lampu merah Lalu di saat itu Nahel ini malah kabur tidak mau berhenti Makanya pihak kepolisian langsung mengejar Nahel dan teman-temannya ini Di dalam kejar-kejaran tersebut bahkan Nahel hampir saja menabrak seorang pejalan kaki Dan juga beberapa pesepeda yang ada di jalan raya itu juga hampir ditabrak oleh Nahel Kondisi lintas di saat itu cukup macet Sampai pada akhirnya pihak kepolisian berhasil memberhentikan mobil Nahel Nah lalu ada dua polisi yang memberhentikan Nahel di saat itu Mereka langsung mendekati mobil Mercedes kuning tersebut Dan memeriksa melalui jendela Dia memeriksa kaca depan dan juga bagian kursi penumpang Lalu entah pembicaraan apa yang terjadi di sana Yang jelas tiba-tiba nih ya Setelah polisi melihat wajah si Nahel Itu polisinya langsung ngangkat senjata Mengarahkan kepada Nahel Nah disini nih kecurigaan orang-orang Itu menganggap kalau si polisi ini rasis nih Karena ngelihat wajah Nahel ini wajah Arab Dia langsung kayak berpikiran pengen mengintimidasi Nah semua kejadian ini tuh jelas terekam di CCTV geng Lalu ketika merasa terancam Nahel ini malah memilih untuk tancap gas alias kabur dari pemeriksaan tersebut Karena kan dia merasa kayak Loh ditilang, diberhentikan polisi Kok kayak memberhentikan teroris Kok saya harus diacungin senjata gitu kan Akhirnya karena Nahel ini kabur Kedua polisi ini merasa geram Dan salah satu dari polisi tersebut Berteriak, tembak katanya Nah polisi yang mengacukan senjata Langsung menarik pelaktuk dan Door Nahel Dieksekusi dari jarak dekat Dan mobilnya hilang kendali Sampai akhirnya berhenti Mobil Nahel disaat itu sampai keluar jalur geng Dan suara door yang sangat kuat Itu terdengar dan memancing warga sekitar Warga sekitar langsung berkerumunan keluar Dan melihat posisi mobil Nahel Itu sudah tidak pada jalurnya Dan Nahel disaat itu sudah meregang nyawa Nah warga sekitar langsung mendekatkan diri Dan mengecek Nahel berserta teman-temannya Nah di dalam kondisi itu Nahel ya udah lewat Terus satu temannya Nahel itu Berhasil kabur Melarikan diri keluar dari mobil Dan satunya lagi tetap berada di dalam mobil Merasa trauma Karena melihat Nahel meregang nyawa Nah yang satu yang selamat ini Malah ditahan oleh pihak kepolisian Akhirnya Masalah ini pun menjadi besar nih geng Banyak orang yang merasa geram Dengan tindakan pihak kepolisian Nah dua polisi tersebut Malah berbohong Mereka memberikan keterangan palsu Yang mengatakan Kalau Nahel mengemudi Tidak membawa SIM Nah ini kan gak masuk akal ya Kenapa kalau misalnya gak bawa SIM Sampai harus diacungi senjata Nah mereka beralasan disaat itu Kalau Nahel akan menabrak mereka Makanya mereka mengacungkan senjata Padahal Semua itu adalah laporan bohong Karena setelah dicek dalam CCTV Yang polisi ini tidak sadar gitu ya Mereka terekam Itu jelas sekali Nahel dan kawan-kawannya Sama sekali tidak melawan Sama sekali tidak melakukan Tindakan kejahatan yang mengancam Dua polisi itu Jadi kejadian ini Murni Karena kedua polisi tersebut Melakukan tindakan Atas kesewenang-wenangan mereka Mengintimidasi Para remaja berwajah imigren Disinilah nih Semuanya bermula Emosi warga Perancis Terutama masyarakat miskin Terus para imigrannya gitu ya Mulai membludak Mereka tidak terima dengan hal tersebut Ditambah lagi Banyak politisi-politisi Yang merasa geram Dengan tindakan kepolisian ini Nah lalu Para politisi serta warga ini Memberi dukungan justru Kepada keluarga Nahel Nah disinilah nih Tersulutlah api Untuk melakukan pemerontakan Pihak keluarga Nahel Yang tidak terima atas kejadian ini Langsung melaporkan kedua polisi tersebut Dan menuntut mereka melalui pengacara Sebenarnya kedua polisi ini Sudah didakwa atas tuduhan eksekusi terhadap Nahel ini Namun kerusuhan tetap tidak bisa terhindarkan Karena kenapa? Warga Perancis sudah mulai geram nih geng Atas kejadian ini Karena sebelum-sebelumnya Itu sudah banyak isu tentang rasisme Dan bahkan pada tahun 2005 Kejadian yang super mirip Ya mirip banget gitu ya Pernah terjadi Nah kejadian inilah yang kembali menyulut Amarah warga Perancis Karena mengingat kasus yang sudah lama Yang dimana pada tahun 2005 tersebut Itu ada dua remaja yang bernama Zaid Benad dan Buna Truari Yang sempat melarikan diri dari kejaran polisi Setelah menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola Ya wajar misalkan ada kerusuhan Atau apalah gitu ya Anarkis dari penonton Nah mereka ini kabur dari polisi Sampai akhirnya mereka hilang kendali Dan menabrak gardu listrik Yang berada di pinggiran kota Slicy Sauce Boys Koreksi gue kalau salah nih ya Dan kedua remaja tersebut Berakhir meregang nyawa Setelah mereka terkena Sengatan listrik Dari gardu yang mereka tabrak Nah makanya hal ini Semakin menyulut Amarah warga Perancis Ini perlu kalian tau juga nih geng ya Perkara agama di Perancis ini Memang sesuatu yang cukup sensitif Karena kenapa? Mereka itu kebanyakan Manusia-manusianya itu Ateis gitu ya Nah belakangan ini Sedang ramai Orang-orang berbondong-bondong Jadi mu'alaf Dari ateis jadi mu'alaf Dari Kristen jadi mu'alaf Sehingga komunitas muslimnya itu jadi besar Dan Dalam kejadian rasisme terhadap muslim ini Sontak membuat Orang-orang Tidak peduli gitu Dengan agama apa yang dipeluk Oleh si korban Yang jelas Rasisme terhadap agama ini Menjadi tanggung jawab Semua pemeluk agama Dan bahkan seorang ateis sekalipun Nah karena rasisme terhadap agama ini Bener-bener tidak membuat tenang Dan tidak membuat Masyarakatnya nyaman gitu Karena yang melakukan rasisme ini Justru aparat kepolisian Sekarang kita masuk ke dalam Kronologi Kerusuhan Kerusuhan ini sudah diawali pada malam terjadinya penembakan Di saat itu Menurut keterangan menteri dalam negeri yang bernama Geralt Darmenin Dia sudah menempatkan setidaknya 2000 petugas polisi Untuk patroli di pinggiran kota Dan mengantisipasi atau mengontrol kericuhan yang akan terjadi Dan karena merasa kerusuhan ini semakin menyebar Meluas gitu ya Sampai-sampai Dia harus menyiapkan sekitar 40 ribu petugas Untuk bersiap siaga Di seluruh sudut Perancis Nah bentrokan terus terjadi nih geng Banyak sekali di setiap sudut kota Itu sudah terjadi pembakaran Penjarahan gitu ya Dan di malam itu Ada sekitar 31 orang Yang berhasil ditangkap terkait bentrokan tersebut Dan 40 mobil itu dibakar Serta 24 petugas polisi Itu menjadi korban dalam kerusuhan ini Dan mereka sampai mengalami luka bakar Dalam kejadian tersebut Gilanya adalah Para pelaku kerusuhan itu umurnya bahkan ada yang di bawah umur Dari mulai 14 tahun umurnya Sampai dengan 18 tahun Jadi chaos ini benar-benar dilakukan oleh Anak-anak muda atau remaja-remaja yang ada di Perancis Beranjak pada hari Rabu Tanggal 28 Juni tahun 2023 Ibu Nahel yang bernama Monia Itu memimpin sebuah memorial march Atau peringatan berjalan Untuk mengenang Nahel Nah dia disitu memberikan sebuah statement Kalau dia tidak menyalahkan seluruh polisi Perancis Tetapi dia hanya menyalahkan dua petugas itu aja katanya Karena dalam kondisi ini Kemungkinan ibunya itu sudah mulai khawatir juga gitu ya Meninggalnya anaknya ini Malah menyulut emosi seluruh warga Perancis gitu Nah jadinya niatnya dia itu ingin meredam gitu geng Karena polisi-polisi yang lain ikut jadi target Nah sementara dua polisi yang menghabisi nyawa Nahel ini Sebenarnya udah minta maaf nih Kepada ibunya Nahel Monia Dan mengatakan kalau mereka sangat menyesal Dan merasa hidup mereka hancur Setelah mengeksekusi Nahel Di dalam kasus ini Bahkan ibunya Nahel yaitu Monia Itu mengatakan Dia tidak bisa memaafkan dua polisi Yang merenggut nyawa Nahel Dan bahkan dia sampai mengeluarkan statement Kalau Nahel ini didor oleh polisi tersebut Ya gara-gara anak seorang imigran Yang berwajah Timur Tengah alias Arab Hal ini tidak terlepas dari diskriminasi Yang mereka dapatkan selama bertahun-tahun Dari otoritas Perancis Bahkan ya geng Diskriminasi yang mereka terima ini Sampai dibahas oleh PBB Yang dimana pada bulan Desember tahun 2022 Komite on the Elimination of Racial Discrimination Itu menyuarakan keprihatinan mereka Atas seringnya Pemeriksaan identitas Yang diduga sebagai bentuk diskriminasi Terhadap kelompok minoritas tertentu Yang ada di Perancis Jadi kayak Kaum imigram dari Arab Orang kulit hitam Masyarakat Muslim gitu ya Yang berbeda lah dari orang kulit putih Eropa gitu Itu sering sekali dirazia gitu Diperiksa identitasnya Dicek gitu Apakah mereka legal Tinggal di sana gitu Dan lain-lain lah Pokoknya ya sampai orang-orang tersebut Tidak nyaman gitu Akhirnya ya Kedua polisi tadi Itu ditahan Dengan putusan Yang keluar pada hari Kamis tanggal 29 Juni Tahun 2023 Oleh kantor kejaksaan Nanterre Yang mengatakan Kalau Kedua petugas polisi ini Jelas-jelas terbukti Melakukan eksekusi Tanpa alasan Yang sama sekali tidak mendasar Tidak ada alasan Atau tindakan kriminal yang berat Yang dilakukan oleh Nahil dan teman-temannya Sehingga harus didor hingga tewas Jadi bisa dikatakan Eksekusi tersebut dilakukan Dengan sengaja Karena kebencian Kerusuhan itu terus berlanjut nih geng Walaupun kedua polisi ini Sudah ditindak gitu ya Jadi pada malam ketiga Di seluruh Perancis Terutama di Nanterre Tempat terjadinya penembakan Terus juga berkembang Sampai ke Marseille Lyon Pau Tolose Dan juga Lille Itu semuanya Rusuh besar-besaran Dan Ada sekitar 667 orang Akhirnya ditangkap Di malam ketiga kerusuhan ini Setelah pihak pemerintah Menurunkan puluhan ribu unit Kepolisian Dan juga pemadam kebakaran Nah lalu Gerakan-gerakan unjuk masa Itu semakin banyak yang turun ke jalan Bahkan ibunya Nahel Juga memimpin sebuah unjuk rasa Yang dimana dia menggunakan Pakaian kaos warna putih gitu ya Bertuliskan Justice for Nahel Berserta tanggal dari Eksekusi anaknya tersebut Kalian bisa bayangkan Kerusuhan ini Benar-benar merugikan Pihak Perancis 2.000 mobil Itu dibakar Terus 500 bangunan Juga dibakar Petasan-petasan Dilemparkan ke arah polisi Dan Pertokohan yang ada disana Dijarah semua Wah Paris Perancis loh geng Banyak banget Barang-barang mewah Barang-barang Branded gitu ya Itu habis Dijarah semua Sekolah-sekolah Itu dirusak Fasilitas kesehatan Fasilitas umum Apapun itu Tidak luput dari serangan masa Alasan dari Para perusuh ini Menghancurkan semua Fasilitas umum Mereka menganggap itu bagian dari negara Jadi sekalian aja Negara direpotkan Dengan fasilitas itu Dirusak gitu Jadi nanti ya Negara nanggung sendirilah Akibatnya Dan hampir 250 Pihak kepolisian terluka Geng Dalam kejadian ini Nah di Paris Bahkan terjadi perampokan Di jalan-jalan Pertokohan mewah Salah satu brand Yang di jarah itu Pasti kalian kenal banget ya Yaitu ada Nike Dan juga Zara Itu dirampok Abis-abisan Nah di daerah tersebut Itu ada 800 orang Yang ditangkap Terus kerusuhannya Semakin melebar Sampai-sampai Pemerintah itu Mengusulkan Untuk melakukan Jam malam Jadi sampai malam Hari itu Berjaga-jaga Ini kerusuhan itu Persis seperti Yang terjadi Di film The Purge Kalau kalian tahu ya Yang sekarang lagi di Netflix Ramai banget tuh ya Pemusuhan Atau pembersihan Umat manusia gitu ya Melakukan kerusuhan Orang boleh mengeksekusi Satu sama lain Ya Kayak gitulah Kurang lebih rusuhnya geng Dan Para perusuh ini Bahkan menggunakan Proyektil buatan mereka sendiri Sehingga Pihak kepolisian Harus mengadang mereka Menggunakan gas air mata Pada hari Jumat Tanggal 30 Juli Tahun 2023 Presiden Perancis Yaitu Macron Itu meninggalkan Pertemuannya Dengan Uni Eropa Di Brussel Selebih awal Dari seharusnya Dan dia harus Kembali ke Perancis Presidennya ini Melihat Banyak dari perusuh ini Adalah para remaja Dan dia mengusulkan Dan menghimbau Para orang tua Untuk menjaga Anak-anak mereka Dan melarang Anak-anak mereka Untuk keluar Dan melakukan kerusuhan Nah Presiden Macron Juga mengatakan ya Kejadian ini Tidak bisa dibenarkan Eksekusi terhadap Nahel Itu adalah Sebuah kesalahan besar Nah dan Dia mengatakan Pemerintah akan Menengani kasus ini Dengan sangat serius Nah tapi nih geng ya Kepulangan Presiden Macron Lebih awal Ke Perancis Itu Dikatakan Sebenarnya Bukan untuk Menangani kerusuhan Ini kabar miringnya nih ya Isu miringnya Ada sebuah akun Twitter Yang memposting Sebuah video Yang memperlihatkan Presiden Macron Berserta istrinya Itu sedang nonton Konser Elton John Di Kota Paris Dalam kejadian ini Presiden Macron pun Menuai banyak kecaman Dari berbagai pihak Dengan mengatakan Bahwa Dia adalah seorang presiden Yang tidak bertanggung jawab Dengan negaranya Karena dianggap Ketika kerusuhan ini terjadi Dia malah bersenang-senang Bukannya langsung sigap Untuk menangani Hal tersebut Ya mungkin Di saat itu Presiden Macron ini Mengira kerusuhan ini Kecil-kecilan ya Masih bisa diredam Dia gak tau Ini akan menghancurkan Dan membakar seluruh Perancis Bahkan Di tengah-tengah kerusuhan Yang saat itu Sedang panas-panasnya gitu ya Memang belum meledak banget nih Presiden Macron ini Masih juga Ngomongin Masalah pemberontakan Wagner yang ada di Rusia Wagner memberontak Kepada Putin Terus Ironinya lagi adalah Presiden Macron ini Bahkan Memberikan komentar Terhadap negara lain Yaitu Mengurusi perang Rusia Ukraina Tetapi dia lupa Terhadap negaranya sendiri Yang sedang tidak baik-baik aja Lalu singkat cerita Pada hari Sabtu Tanggal 1 Juli Tahun 2023 kemarin Ratusan orang Itu berkumpul Di sekitar masjid IBM Badis Yang terletak Di Nanterre Untuk memberikan duka cita Terhadap Nahel Saat pemakamannya Tetapi di saat itu Tidak ada polisi Yang berkumpul Di sekitar masjid Dan saat prosesi Pemakaman Nahel Pada satu malam itu Karena itu Hari dimana Nahel dimakamkan Itu lebih tenang lah ya Suasananya Ketimbang Malam-malam sebelumnya Tetapi kerusuhan Masih terjadi Di beberapa titik Namun tidak sebesar Malam-malam sebelumnya Seperti misalnya Kerusuhan yang terjadi Di daerah El Haile Sros Yang dipimpin oleh Wali kota Vincent Zenburn Nah dia mengupdate Melalui twitternya Kalau rumah keluarganya sendiri Juga menjadi Incaran perusuk Yang dimana Ada sebuah mobil Yang menabrak rumahnya Pada sabtu malam Dan kemudian Rumahnya sampai dibakar Anak dan istrinya Itu sampai luka-luka Dalam kejadian tersebut Dan dalam aksi Kerusuhan ini Sebenarnya Respon dari keluarga Nahel yang lain Itu juga ada Berbeda dengan Respon yang diberikan Oleh sang ibu Mungkin ibunya itu Sakit banget Menerima Kematian anaknya Jadi Respon ini Datang dari Neneknya Nahel Nenek Nahel ini Bernama Nadia Dia sangat mengecam Sebenarnya Kerusuhan yang terjadi Yang diakibatkan Oleh Kematian cucunya Dia bilang Kerusuhan yang terjadi Selama lima malam Berturut-turut ini Tolong dihentikan Dia bilang Dan dia meminta Agar masyarakat Tidak merusak Fasilitas umum Seperti sekolah Bus Dan juga rumah sakit Karena menurut dia Kesalahan ini terletak Kepada dua individu Yang merupakan polisi tadi Jadi bukan semua polisi Dia menganggap Kalau kesalahannya itu Tetap terletak pada Dua orang tadi Nah dia menginginkan Perancis kembali Aman, tenteram, dan nyaman Seperti sedia kalah Dan kabar terakhir Nih geng Katanya Kerusuhan ini Semakin meluas Sampai ke Swiss Nah gimana nanti Berita selengkapnya Tentang kerusuhan ini Nanti kita bahas Lebih jauh lagi Kalau beritanya sudah update Tungguin aja Pembahasan selanjutnya Di kamar Jerry Sampai jumpa